Hari ini saya selaku Ketua PPTI Kabupaten Pasir menghadiri kongres ke-11 PPTI yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 25 sampai 22 tahun. Dan pun kongres ini pertama untuk membahas mengenai ADART PPTI ke depan dan memilih Ketua serta Badan Pengawas daripada PPTI. Alhamdulillah Ibu Raisa Panegoro kembali terpilih sebagai Ketua PPTI untuk tahun 2022-2027. Untuk Kabupaten Pasir, langkah awal kami melakukan reskrukturisasi dulu karena ada beberapa pengurus yang memang sudah tidak bisa menjalankan fungsinya untuk di PPTI Pasir. Kedua, kami akan menyusun program-program kerja ke depan termasuk kembali menata ulang kader-kader PPTI yang ada di tiap desa, di tempat ke depan. Kami juga akan melakukan evaluasi ke desa-desa, terus edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun organisasi kemasrakan setempat untuk lebih mengenalkan sejauh mana fungsinya dari PPTI untuk mencegah TB yang ada di Kabupaten Pasir.